Oke friend, masih bersama gue Tanto Japa dan juga Bang Oji Saputra Kali ini gue mau ngebahas sama Bang Oji tentang pakan kenceng itu yang ukurannya seperti apa Biar love boatnya temen-temen ini masuk ke tahap gacor dobelan lanjut ke konslet Nah ini Bang, kalau misalkan nih ada burung yang memang maunya dipakan kenceng nih Biasanya Bang Oji cara penanganannya nih dapet nih misalkan ada bahan burung Yang emang ini maunya dikenceng ini gitu Biasanya kalau proses ngencenginya disini nih kayak gimana sih Bang? Kalau misalnya ya ini apa ya Pakannya bijinya lah ya Paling misalnya pake milet putih, kenarishit, negrishit Itu aja Bang ya? Gak ada yang pakan-pakan yang lainnya gitu Gak ada sih Intinya ini om Tanto Kalau kita mau bikin burung kita kenceng birainya Yang panas-panas Oh yang panas-panas Karena untuk ngencenginya panas banget ya Untuk kenarishit juga panas Ini apa ya Sebenarnya ini bukan Saya lah yang nemuin Tapi ya dari temen-temen lah sharing-sharing dulu ya kan Pas baru masih belajar-belajar ya kan Kan dikasih inti-intinya aja gitu ya kan Kalau situ mau pakan kenceng ya Intinya yang panas ya Bener sih saya praktekin ya Yang panas-panas intinya kayak Kalau mau bikin tetes Mungkin dia pake jahe Kalau pakan itu ya intinya yang panas lah Ibaratnya mungkin pemain kenari lebih tau Kalau pakan panas itu pemain kenari lebih tau Ya kan yang bisa naik kimbirahi mana ini mana Ya udah dicoba-coba aja Yang menurut pakannya bisa ditinggikan yang mana ya dicoba aja Gak bakal mati ini sih Ibaratnya kan pakannya Kalau Tadi dari segi pakan tuh bang Kalau dari extra puddingnya bang Apakah untuk pakanan kenceng ini Sporadis untuk naikinnya Misalkan pake kangkung Ataupun pake jagung untuk hariannya gitu Itu kayak gimana tuh bang Untuk extra puddingnya Kalau extra pudding itu misalnya Gak matok sih Muntanto Ibaratnya Gak matok mana Kalau bahan ya Kalau ada ya Ada Kalau enggak ya enggak Jadi ya Kalau ada saya pake Kalau enggak ada ya udah Intinya cuma satu juga Yang panas ya Muntanto Itu dijemur Udah Kalau burung mau Senang tinggi Ngekek Dijemur Cuman jangan terlalu kenceng banget ya Paling sampai jam 10 Jam 11 Kalau sudah lebih jam Sampai jam 12 Jam 1 Jam 2 Itu bukan tinggi Ngedrop itu burung Ibaratnya tenaganya Malah habis Ngedrop lah Jadi Disampai jam 11 Nah Bang Kita memutuskan nih Kalau bang oji kan Udah hafal nih Sama Oh ini burung nih Maunya dikenceng ini Burung gak mau di titik rendah Itu Kita ngasih pakan itu kan Pastikan ngasih yang Untuk yang tepat nih Biar dia ngekek nih Nah kalau bang oji nih Ngeliat bahan nih Ini harus dikencengin Itu ciri-cirinya Kayak gimana sih Burung yang harus dikencengin bang Yang birahi ngekek Oh yang birahi ngekek Kalau burung birahi ngekek Seandainya kita punya lah Burung di rumah ya Burung birahi Birahi ngekek Birahi birahi ngekek Itu emang udah nandain kan Kamu tonton ya kan Kalau dia birahi itu kan ngekek Berarti kan kita harus Bikin birahi terus Jadi ya saya Kalau dapet bahan Saya liat Birahinya ngekek nih Ya kan Ya udah Saya kasih pakan kenceng Tapi kalau Saya dapet Dia birahi tinggi Gak ngekek Gak bisa ngekek Berarti tinggal saya balik Ya udah Kayak gitu aja Mainnya sebenarnya Nah ini biar Temen-temen di youtube Juga paham nih bang Birahi ngekek itu Yang kayak gimana sih Yang birahi ngekek itu Yang habis Keretek-keretek Kan mungkin Habis keretek-keretek Kan nebak Habis Gesek tangkringan Dia ngekek Kalau dia betina Habis mesawat Atau ngapal Dia ngekek Entah habis ngangguk Mau ngeluarin Bahkan om tonton ya kan Dia ngekek Ya pokoknya yang Menunjukkan dia birahi Kan mungkin Temen-temen udah pada tau lah Burung birahi Cuman dia bisa ngekek Ya udah itu dikencengin Jadi itu Ciri-ciri burung Yang Siap dikencengin bang ya Nah itu kalau Burung yang seperti ini Kan tadi pakannya Udah kayak gitu tuh bang Terus proses penjemuran Gue udah jelasin Nama bang oji Nah Dalam proses penjemuran ini Apakah kapasitas burung ini Berbeda-beda Atau sama bang Kalau ini ya tonton Nah Pertama kita Jemur lah Itu biasanya Saya ngebaca Jemurnya gak Gak semuanya Sampai jam 10 Gak semuanya Sampai jam 11 Enggak ya kan Ya mungkin Yang ditanyain yang itu ya Jadi pertama kita Coba itu Ini apa Kita jajerin Anggaplah kita bikin bahannya Jemurnya 10 Kita jajer 10 Disitu ketahuan Kita Sampai 2 minggu Tonton Dua minggu nih Hari ketiga Yang ini yang ngecek Anggaplah tebuk Coklat yang ngecek Sampai ini Dia ngecek terus Sampai jam 10 Dia ngecek terus Yang lain itu Enggak Kan berarti Berarti yang cocok Itu kan tebuk coklat aja Yang lain enggak Berarti tebuk coklat itu Sampai jam 10 Yang ini Kita mundurin Entah Ya coba yang ini Atau dimajuin Sampai jam 11 Atau Ya udah pokoknya Percobaannya Adanya disitu Sampai kena dia ngecek Iya Sampai dia ketahuan Oh dia bisa ngecek Berarti dia Maunya disitu Nantinya Saya itu Sebenernya Kalau bahannya Ya udah begitu Baru dapet Saya jajarin Jemur Ya udah saya liat Saya duduk Dia ngecek nih Ibaratnya Jam 9 Sampai jam 9 Aduh kok ngecek mulu ya Sekitar sampai jam 10 Dia udah tidur Ngedrop on Tentu Cuman Kik Kik Berarti saya ngeliat Berarti dia kuatnya Sampai jam 9 Berarti besok Yang ini Saya jemur sampai jam 9 doang Yang lain Terus Pokoknya sampai Ketemu Bahkan ada yang Cuman dijemur 5 menit Tentu Jenten saya Cuman itu wajib Dijemur Dia saya ada Dulu Dijemur Cuman keluar gini Taruh Paling saya Ngeliatin Benar Sambil Ada yang Cuman selamat pagi Ada Saya pernah punya burung Cuman saya keluarin Udah pagi Masuk Dia cuman kena Anget Mungkin semenit Udah Ada yang kayak begitu Ibaratnya Dicarinya Disitu Rawatan burung Itu Adanya disitu Sebenernya Kitanya harus Jeli lah Ibaratnya Diliatin Jadi Jemur burungnya Jangan ditinggal Ditinggal kemana Kita gak tau Jadi kita Liatin Jadi Dalam proses penjemuran Juga butuh pengamatan Jadi Burungnya Kuatnya Sampai dimana Karena dia ngasih Bahasa tubuh Ibaratnya Kalau kata Bang Oji Yang kemarin Bahasa tubuh Dia itu Ngomong Nih Gue udah gak kuat Nih Dijemur Nih Nih Gue masih kuat Nih Dijemur Seperti itu Bang Kalau misalkan Pakan kenceng Kemudian Dijemurnya Sesuai dengan Treatmentnya Bang Oji Ternyata Burungnya Setelah Dia nginangin Itu malah Nyardot Nah itu Apakah burung itu Gak kuat Atau seperti apa Bang Saya itu Kalau burung nyardot Gak kuat Dia gak kuat Dia gak kuat Bawa birahi Jadi birahnya Cakep Ngedrop Apa gimana Naik turun Itu biasanya Burung Kalau yang kayak Begitu Saya kendorin Atau Dikendorin Dia susah Mending Sekalian Saya kencengin Saya cari Tetep Ibaratnya Gitu Pokoknya Menkonsert Itu Menin birahinya Sampai Yang kita Ingin Itu ketemu Pasti ketemu Saya jamin Ketemu Walaupun Lama Kita sabarin Kalau cepat Ya emang Rezekinya cepat Jadi Gitu aja Jadi Tetep Dicari Walaupun Sardot Ada yang Memang Sardotnya Karena Ketinggian Tapi Ada juga Yang malah Kurang tinggi Oke Kemarin Pengalaman Saya Burung Saya Saya kasih Orang Biar Burung Jadi Dia Orang Sana Itu Burung Sardot Jadinya Merem Merem Doang Saya kasih Teman Lagi Pindah Dia Jadi Factor Alhamdulillah Saya ambil Lagi Di saya Belum Sampai Seminggu Ya udah Koncret Lagi Berarti Ya Mungkin Rawatannya Kurang Tepat Sebenernya Itu Burung Jadi Burung Jalan Lapang Burung Ini Cuman Emang Sengaja Karena Teman Teman Pada Minta Saya Kasih Dia Cuman Rawatannya Saya Nggak Kasih Maksudnya Saya Itu Biar Dia Ngerti Ibarat Ini Burung Konset Ini Kalau Dirawat Begini Pun Bisa Rusak Loh Ya Gitu Makanya Saya Ngasih Burung Ya udah Saya Tinggal Burung Dimain Cuman Disana Disardot Disana Jadi Factor Terbalik Ibarat Kondisional Bisa Disana Factor Cuman Pas Di tempat Saya Lagi Dia Konset Lagi Yang Satunya Kelebihan Yang Satunya Kekurangan Mungkin Dia Kayak Begitu Yang Ini Dijemur Mungkin Kencang Bacang Ini Gak Pernah Dijemur Gimana Gak Ngerti Ibarat Gitu Nah Bang Sampai Kapan Di Titik Itu Kita Ngasih Pakan Kenceng Dan Penyemburan Kenceng Kita Berhenti Di titik Gacor Yang Sebelah Mana Biar Teman Teman Nanti Gak Melakukan Itu Secara Terus Menerus Padahal Nantinya Pun Juga Akan Kembali Lagi Untuk Dikasih Polos Lagi Dimana Harus Kita Berhentinya Bang Berhentinya Itu Kalau Sudah Kedobel Kalau Sudah Dablan Dia Gacor Kalau Masih Gacor Biasa Dia Cuman Bisa Dijemur Nembak Maling Dua Kali Itu Pun Jedanya Lama Itu Diterusin Sampai Bener Bener Itu Burung Kita Ngelihat Mungkin Pertama Ngedobel Itu Paling Tiga Kali Bahkan Nembak Nembak Sudah Itu Mungkin Biasanya Itu Burung Saya Agak Kendorin Tapi Kita Udah Bisa Kita Ngendorin Pun Gak Takut Karena Kita Udah Bisa Bikin Dia Seperti Itu Suatu Saat Kita Kendorin Dia Ngedrop Kita Rawat Lagilah Kayak Yang Dia Lagi Jadi Terus Saja Kita Mainin Kayak Begitu Pasti Burung Itu Bakal Konslet Dengan Sendirinya Nanti Pas Ibarat Kalau Kata Bang Oji Kemarin Kalau Sudah Pakai Pakan Polos Tapi Tetap Ngedouble Ini Berarti Dia Udah Mendekati Ke Konslet Berarti Udah Mantang Birah Ya Udah Disitu Aja Itu Burung Mau dikasih Makan Polos Ya Udah Disitu Aja Gak Mau Turun Udah Pas Ya Udah Mau Jadi Ibaratnya Udah Mau Jadi Ibaratnya Gitu Tinggal Pemasangan Tinggal Apa Jadi Mungkin Misalkan Bang Burung Udah Ngedouble Kemudian Udah Dibalikin Ke Polos Terus Dipasangin Dia Gacornya Kurang Lagi Itu Pas Lagi Proses Pemasangan Apakah Kita Kasih Kenceng Lagi Biar Dia Kuat Lagi Atau Diganti Pasangan Bang Biasanya Kalau Kayak Gitu Kalau Biasanya Saya Itu Saya Copot Saya Copot Saya Gacor Lagi Karena Teknik Pengacor Nya Kan Udah Tahu Sampai Dia Ngedouble Saya Rawat Lagi Mungkin Sampai Seminggu Seminggu Dia Kayak Gitu Lagi Saya Carikan Pasangan Lagi Yang Baru Jadi Terus Makanya Bahannya Kadang Yang Jalannya Lama Ya Kayak Gitu Kendalanya Biasanya Kendala Saya Kayak Gitu Dipasang Ngedrop Saya Gacor Nagi Dipasang Ngedrop Dipasang Mau Nih Ini Yaudah Berarti Dia Pas Sama Dia Kalau Kata Bang Oji Harus Dapat Cintanya Bang Iya Harus Dapat Cintanya Baru Dia Mungkin Cari Jadi Kemarin Sepet Gue Bingung Waktu Pertama Berapa Bulan Yang Lalu Monten Gitu Kan Dapat Cintanya Oh Ternyata Cintanya Itu Dia Ini Nempel Sama Si Pasangan Begitu Dia Dipisah Ini Jatuhnya Dia Kekangen Sampai Dia Ngekek Bang Ya Gitu Ya Makanya Kayak Sugalil Dipisah Betinanya Masih Manggil Pasti Enggak Bawa Ngekek Emang Pasti Karena Dia Tau Pasangan Dia Masih Ada Di Sekitar Dia Tapi Kalau Dianya Pasang Yang Pasti Dia Ngekek Burung Koncet Emang Pasti Begitu Karena Cintanya Emang Bener Udah Dapat Coba Sandanya Betinanya Meninggal Pasti Error Lagi Balik Lagi Ke Factor Dipasang Pasang Lagi Dapat Lagi Cintanya Mungkin Dia Koncret Lagi Ya Sama Laka Ibarat Gitu Tinggal Mati Dia Balik Ke Factor Kemana Dapat Cintanya Lagi Baru Dia Bisa Koncret Lagi Oke Ini Udah Dijelasin Dari Mulai Awal Sampai Akhirnya Buat Teman Teman Yang Kemarin Kemarin Mungkin Emang Birahinya Dapatnya Dikenceng Selamat Silahkan Dikencengin Dengan Treatment Tidak Tidak Cara Penjemurannya Juga Dikasih Tahu Batasnya Sampai Dimana Kalau Ternyata Burung Di Angin Jatohnya Sardot Ada Dua Kemungkinan Bisa Ditambah Ke Kencengannya Atau Malah Dimundurin Sampai Ketemu Yang Dinamanya Di Titik Gacor Sampai Ngedouble Tadi Oke Cukup Konten Dari Kita Salam Dari Kita Konselet Masih Asik Pren Oke Pren Terima kasih Buat Yang Sudah Menonton Di Channel Youtube Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Comment Dan Juga Share Matur Seluruh